Kami semua berharap cinta Pak Jokowi dengan Gerindra dimulai dari baju. Kami merasa tersanjung, kami merasa terpuji, dan kami merasa bangga. Hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita, apalagi mengenakan baju putih krem. Sahabat sekalian, baru-baru ini Partai Gerindra melaksanakan Rapimnas tahun 2024 yang berlangsung sejak tanggal 30 hingga 31 Agustus ya. Dan seperti biasa, dalam kegiatan Rapimnas, Partai Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Maruf Amil. Namun untuk kehadiran Presiden Jokowi kali ini, ya cukup menyitap perhatian publik dikarenakan Jokowi hadir dengan menggunakan atasan putih dan celana warna krem. Selalu identik dengan warna dari Partai Gerindra ini. Yang lebih mencolok lagi adalah Jokowi mengenakan kemeja safari yang biasanya identik dipakai oleh Prabowo Subianto, yaitu dengan ciri khas, memiliki empat kantong di bagian depan. Hal ini menyulut semangat dari Seksyen Partai Gerindra, Ahmad Musani, untuk menggoda Presiden Jokowi. Menurutnya bahwa kehadiran Presiden Jokowi dengan menggunakan safari berwarna putih dan celana krem, itu sebenarnya sudah menjadi sebuah simbol atau pertanda bahwa cinta terakhir akan selalu dikenang. Karena Jokowi mengakhiri lawatannya atau kunjungannya atau menghadiri acara partai-partai seperti ini, mungkin Gerindra ini adalah yang terakhir. Sehingga menurutnya ya cinta terakhir akan selalu dikenang. Nah, godaan yang dilakukan oleh Seksyen Partai Gerindra ini, apakah mengandung sebuah pertanda atau simbol bahwa Jokowi akan bergabung di Partai Gerindra? Tentu ini masih menjadi sebuah pertanyaan spekulasi, tetapi biarlah waktu yang akan menjawab tentunya. Dan luar biasanya ketika Presiden Jokowi menghadiri kegiatan di partai ini, ada sorakan nyanyian dari seluruh peserta yang hadir, yaitu lagu ucapan terima kasih untuk Presiden Jokowi. Tentunya lagu ucapan terima kasih ini juga mereka nyanyikan sungguh-sungguh dengan penghayatan penuh karena mereka menyadari bahwa kesuksesan Partai Gerindra dalam hal ini mengangkat ketuanya Pak Prabowo untuk diusung maju di Pilpres dan memenangkan pertarungan tersebut dengan angka yang cukup fantastis yaitu 58,58% dan tidak terlepas dari peran seorang Jokowi dodo. Sehingga nyanyian ucapan terima kasih dari para peserta Rapim Nas Partai Gerindra bukan hanya sebuah jemik, tetapi itu sebagai bentuk ungkapan dari hati. Ya, ucapan terima kasih dari mereka untuk Pak Jokowi. Baik seperti apa, godaan yang dilakukan oleh Ahmad Musami terhadap Presiden Jokowi, mari kita saksikan videonya. Oke, Pak Prabowo ya, hadir. Ada dari ketumpar-ketumpar lain juga hadir. Kami semua berharap cinta Pak Jokowi dengan Gerindra dimulai dari baju. Cinta dimulai dari baju memang, ya karena Pak Jokowi cukup identik kali ini ya. Menggunakan kemeja safari bersaku empat di bagian depan itu memang baru kali ini, saya juga baru lihat kali ini ya. Memang Pak Jokowi dalam beberapa hari terakhir, dalam setiap menghadiri acara partai, menyesuaikan dengan warna partainya. Tetapi, biasanya cinta terakhirnya, Cinta terakhir itulah yang akan bersemi di hati beliau. Mantap! Cinta terakhir itu yang akan bersemi di hatinya ya. Bagus, bagus. Kami, kader partai Gerindra, merasa bersyukur dan berterima kasih dalam pemilihan umum 2024 dan Pilpres 2024. Ketua umum kami, Haji Prabowo Subianto, bersama Mas Gibran Raka Buming Raka, menang dalam pemilihan Pilpres yang kemarin bertadi. Terima kasih. Nah, ini secara langsung memang ucapkan terima kasih untuk Pak Jokowi. Artinya memang mereka menyadari, kalau tanpa dukung dari Presiden Jokowi, belum tentu Pak Prabowo bisa menjadi Presiden. Bisa-bisa Pak Anies yang menjadi Presiden ya. 96.200.000 adalah suara yang dapat kami kumpulkan dan itu adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Baik sahabat sekalian, memang tidak sengaja dikatakan bahwa itu karena dukung dari Pak Jokowi. Karena kalau sampai dikatakan demikian, maka pasti di luar sana orang mempelintir bahwa selama ini memang jelas Presiden itu cawe-cawe. Ya, tetapi Partai Gerindra paham bahwa sekalipun Presiden Jokowi tidak tampil secara langsung dalam kempannya dan lain sebagainya, tetapi perannya, kehadirannya memberi warna untuk Partai ini dan justru ya ketua Partai Gerindra lah yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan. Kami merasa tersanjung, kami merasa terpuji, dan kami merasa bangga. Hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita, apalagi mengenakan baju putih krem. Pak Jokowi langsung berdiri ya itu. Bantu. Ada suara teriakan Jokowi, Jokowi dari peserta yang hadir ya. Betul-betul semangat ini. Tuh, Pak Prabowo ajak mereka semua untuk beri tepangan untuk Pak Jokowi ya. Ini sungguh-sungguh sebuah tontonan yang luar biasa. Penyanyian terima kasih buat Pak Jokowi ya. Mantap, ini ketunya sendiri bangun ya, semua pasti bangun. Luar biasa, Pak Jokowi juga ikut berdiri ya. Keren, keren. Ini pasti akan selalu dikenang Pak Jokowi ya. Ini para peserta rapimna semuanya berdiri ya. Kami semua berharap dilanjutkan Pak. Kenapa Jokowi dengan Gerindra dimulai dari baju? Berita terima kasih sudah menurunkan Pak Jokowi. Terima kasih sebelum Board Ajis. Terima kasih sehingga.